selamat datang di channel ini terima kasih untuk sharing kali ini saya akan membagikan bagaimana cara untuk men-setting default aplikasi di Windows 10 yang pertama kita langsung masuk ke start menu di sudut kiri bawah kemudian di bagian setting kita klik kemudian pilih menu Apps di bagian default app Oke Oke ini adalah default aplikasi secara umum atau standar dari Microsoft app jika kita ingin mengganti misalkan email kita akan menggunakan Google Chrome the suit anyway kemudian untuk musik player juga bisa kita ganti misalkan Windows media player kita akan ganti ke VLC media player tapi kalau memang tidak ada pastikan aplikasinya sudah terinstall terlebih lebih dahulu Oke kemudian ada bagian hai 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 Oke untuk foto kita pakai foto saja kemudian untuk video player juga bisa kita ubah misalkan kita akan mengganti ke VLC media player oke ini yang web browser standar browser misalkan kita akan mengganti ke Microsoft sorry misalkan kita kita akan mengganti ke Google kom-nya ini ada email Maps musik player foto viewer video player web browser misalkan aplikasi standar atau tipe file-nya tidak ada di sini maka kita klik yang bagian ini kita akan mengganti kemudian jika kita akan menggunakan default apps untuk aplikasi yang sudah kita install sendiri atau ada aplikasi yang lain kita klik yang bagian cus default apps by file-nya jadi dia akan men-setting dengan default aplikasi sesuai dengan tipe dari file Oke sudah terbuka misalkan bagian sebelah kiri ini adalah tipe file kemudian ini bagian sini adalah aplikasi default misalkan kita ingin mengganti maka tinggal klik saja bagian kanan ini terus kita klik aplikasi yang ingin kita ganti contoh misalkan misalkan kita ingin mengubah default apps untuk file pdf kita cari dulu extensionnya yang pdf oke pdf sekarang masih di google.com standarnya masih menggunakan aplikasi google.com contoh ini ini adalah file pdf tapi untuk standar default appsnya masih menggunakan google.com untuk mengubah standar default apps dari file dengan extension pdf tinggal kita klik bagian sini di bagian kanan misalkan ada aplikasi yang sudah kita install sebelumnya misalkan adobe acrobat leader tinggal kita klik maka untuk default app untuk pdf akan menggunakan adobe acrobat DC coba kita cek ke Windows swr oke ini file tadi sebelumnya menggunakan google.com sekarang sudah menggunakan default apps Adobe file pdf ini ada tombol reset ke standar dari Microsoft jika ingin mereset tinggal klik reset maka dia akan kembali ke standar dari Microsoft oke sudah kembali lagi cara yang kedua kita bisa langsung klik kanan extension atau file kemudian kita klik properties kemudian kita klik change ini adalah alternatif atau cara yang kedua yang bisa kita gunakan misalkan kita akan menggunakan google.com klik oke kita apply maka untuk default app akan diganti menjadi google.com maka secara otomatis untuk default apps juga akan ikut berubah kita cek dulu start menu klik setting bagian apps default apps kita coba cari yang by type oke kita coba cek pdf apakah akan ikut berubah oke ikut berubah menjadi google.com jadi bisa pakai cara alternatif seperti yang tadi kita kembalikan lagi ke Adobe Acrobat reader oke sudah ikut berubah sekian untuk sharing kali ini semoga bisa membantu terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati